Untuk itu yang pertama adalah Dr. Hewan Hindrawibawa MSIPSD, beliau adalah Kepala BP Vetvates, beliau merupakan Kepala BP Balai Besar Veteriner Vates di Yogyakarta, menyelesaikan studi S1 dan Dr. Hewan di FKH IPB, kemudian satu tahun itu menjalani course di Miyazaki University di Jepang, S2 dijalankan di program studi bioteknologi sekolah pasca sarjana UGM, dan S3 di veterinary science di University of Queensland, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan postdoc di Utrecht University, The Netherlands, beliau memiliki banyak pengalaman riset mengenai flu burung, epidemiologi molekuler, dan bioinformatika. Nah itulah narasumber kita yang pertama, untuk itu waktu 30 menit kami serahkan kepada yang terhormat Dr. Hewan Hindrawibawa MSIPSD, diserahkan. Terima kasih Ibu Profesor Yuni, yang kami hormati OAK Rektor 1 Universitas Gajah Mada, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, yang diwakili oleh Prof. Aris, Prof. Fahyuni, kemudian Bapak Ibu Kepala Balai, Prof. Widya Asmara, dan mungkin juga ada perwakilan dari instansi, kemudian juga dari dinas, dan juga dari mahasiswa, setelah tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar? Dengar-dengar, dengan jelas sudah. Oke, saya matikan videonya saja. Kemudian, saya boleh share screen ya? Bersilakan. Sampun ada, Ibu? Prof. Fahyuni, Sampun. Sudah muncul ya? Sudah ya? Tapi masih kecil ya, mungkin bisa diperbesar. Menikah, Sampun. Oke. Sampun ya? Apakah sudah full screen? Sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu, semua yang kami hormati, para senior, para pakar di bidang epidemiologi, bidang molekuler, mikrobiologi, vaksinologi, dan imunologi, dan tentunya Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Kami memperoleh tugas atau undangan untuk memperoleh tugas atau undangan untuk membuahkan molekuler epidemiologi dari penyakit mulut dan kuku. Bapak Ibu semua, tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya adalah bentuk single strand yang positif. Sifatnya adalah materinya adalah materi RNA dari genus aptovirus dan family pichornaviridae. Nah, virus ini disebut sebagai virus penyakit mulut dan kuku atau food and mouth disease virus atau FMDV atau Aptai Episodiki. Nah, Bapak Ibu semua kalau kita lihat, saya membawakan sebentar terkait dengan agen penyakitnya. Bahwa agen penyakit ini sebenarnya virusnya kecil, ya. Dilihat dari ukuran, ukuran genomnya yang hanya 8,4 gelubis. Ini seperduanya atau hampir sepertiganya dari virus COVID yang 19.000. Bentuknya isokahedra dan tidak berenvolup. Nah, Bapak Ibu semua karena tidak berenvolup ini kadang-kadang desinfektan tertentu tidak begitu sensitif ya atau resisten terhadap beberapa desinfektan tertentu sehingga dibutuhkan desinfektan lain yang bersifat asam ataupun lebih basahnya. Sehingga ada beberapa desinfektan yang sifatnya mendekati pH netral itu tidak begitu efektif untuk virus ini. Dan mungkin tidak pada kesempatan ini kami menjelaskan itu. Nah, Bapak Ibu semua secara antigen city, virus ini dibedakan menjadi 7 seru tipe yaitu seru tipe OAC, SAT-1, SAT-2, SAT-3, dan ASEA-1. Nah, sekarang lagi kami sampaikan bahwa virus ini risiko penelan kepada manusia itu diapakan. dan tidak membayangkan kesehatan manusia. Itu yang tertulis jelas di petunjuk teknis lah katakanlah begitu ya. Petunjuk teknis atau OAE manual terestrial ya, terestrial manual. Di situ disebutkan bahwa risiko zoonosis dari virus ini adalah energi di pelata bisa diapakan. Bapak Ibu semua kami samperkan kembali lagi bahwa hewan yang paling berisiko ini adalah hewan yang bergugu, genap, atau belah. Dan kita tahu bahwa yang paling menunjukkan gejala yang klinis yang sangat kentara yaitu golongan sapi dan kerbau. Sehingga kedua spesies ini disebut sebagai hewan indikator ya. Kemudian juga ada hewan yang disebut sebagai hewan maintenance, yaitu hewan yang tidak menunjukkan gejala klinis atau gejala klinisnya ringan, yaitu golongan, maaf, golongan kamping dan domba. Nah, satu lagi hewan yang sering dikatakan sebagai hewan amplifier atau yang memperbanyak jumlah virus dan mempunyai role atau peran dalam airborne transmission atau transmisi se-aerosol, yaitu babi yang disebut sebagai hewan amplifier. Nah, beberapa ruminansia atau satwa liar ini juga bisa terinfeksi virus ini. Bapak-Ibu semua, sebelum saya menjelaskan tentang molekular epidemiologi atau epidemiologi molekular, sedikit kami menjelaskan bagaimana sih deteksi virus ini berdasarkan pendekatan molekular dan bagaimana karakterisasinya. Nah, Bapak-Ibu semua, kami sampaikan bahwa yang paling umum digunakan saat ini, dalam 10 tahun terakhir, mungkin 20 tahun dekat terakhir, deteksi cepat dan tepat untuk beberapa penyakit yang baru, itu menggunakan deteksi molekular berpinsip pada real-time polymerase gene reaction atau RT-PCR. Nah, di petunjuknya OAE atau sekarang yang berubah nama menjadi WOAH, World Organization of Animal Health, nah, di sana disebutkan bahwa untuk mereteksi ini, kita bisa menggunakan real-time PCR atau kuantitatif RT-PCR untuk mereteksi gene 3D. Nah, kenapa yang dideteksi gene 3D? Karena gene 3D ini adalah salah satu non-struktural protein, yang di mana itu ditemukan pada infeksi alami, dan sepatnya konservator secara jarang berubah di posisi ini. Nah, nanti akan sedikit berbeda pendekatannya bagaimana kita membedakan antara satu serotipe dengan serotipe lainnya, atau satu linies, atau satu kelompok virus dengan kelompok virusnya. Nah, itu bisa menggunakan serotyping untuk deteksi OA atau AS1 ataupun yang lainnya. Ini juga kita bisa gunakan dengan pendekatan real-time PCR, ya, Bapak-Bapak semua. Atau yang lebih keren, ya, saya sampai lebih keren, dan bisa digunakan untuk beberapa hal, termasuk untuk karakterisasi virus, yaitu dengan mempunyakan sequencing berbasis deteksi atau mentarget gen 1D yang mengkode protein kapsit VP1. Nah, inilah yang digunakan untuk genotyping. Jadi, teman-teman di laboratorium, kalau kita ingin mendeteksi apakah itu PMK atau bukan, kita bisa menggunakan real-time PCR deteksi 3D ataupun deteksi 5 UTR, ya. Tetapi kalau Bapak-Ibu ingin langsung, ingin tahu sebenarnya ini serotipe apa sih? OA, AS1, SAT1, SAT2, dan seterusnya itu bisa menggunakan serotaping multiplexi RT-PCR. Ataupun menggunakan serotaping ELISA juga bisa, ya, untuk mendeteksi NSP proteinnya. Nah, tapi kalau mau langsung, kita ingin tahu karakteristiknya, kita bisa menggunakan genotyping berbasis PP1 dengan teknik sequencing. Tentunya ini juga menggunakan alat yang berbeda. Ketika kita menggunakan sequencing, minimalnya kita perlu schenger sequencing mesin, atau mesin sequencing berbasis schenger, sedangkan untuk PCR, kita menggunakan mesin thermal cycler saja, atau mesin PCR. Bapak-Ibu semua, ya, ini sedikit saya menjelaskan dari struktur genom dan epidemiologi molekulat dari PMK. Jadi, kalau kita lihat di sini, Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak-Ibu, kita tahu bahwa virus ini panjangnya 8.400 basah, nukleotida, sedangkan sebagian besar isinya adalah foliprotein, kapsit, yang menggoda kapsit, di mana di situ ada struktura protein, yaitu Vp4, Vp2, Vp3, dan Vp1, dan nonsultral protein, ya. Nah, ini yang biasanya dipakai, kalau kita melakukan deteksi molekuler dengan PCR untuk melihat itu apakah PMK atau tidak, itu kita mendeteksi gen 3D-nya ini. Nah, umumnya kalau di dekat 3 UDR itu konser, ya, beberapa virus juga banyak yang konser di dekat dengan 3 UDR. Nah, tetap, Bapak-Ibu semua, kalau kita ingin mengetahui juga serotyping-nya, PCR-nya, sekalian kita disampaikan, kita bisa mendeteksi di bagian ini, ya, di bagian ini, ya. Karena daerah ini, daerah yang berdekatan dengan sel, terutama di viral protein-nya, di ujungnya, di tip-nya, di ketika struktur dari virus itu akan berdekatan dengan sel, baik itu sel, sel, apa, sel umum maupun sel yang bersifat, memiliki sifat imunitas seperti antibody, maka umumnya, virus-virus RNA ini akan cepat bermutasi di daerah-daerah atau epitope-epitope yang berdekatan dengan sel ataupun berdekatan dengan antibody. Makanya untuk melihat apakah virus itu berbeda satu dengan lainnya, khususnya berPMK, maka kita menggunakan sequencing untuk mendeteksi VP1 ini. Begitu ya, sedikit penjelasannya sebelum kita nanti mengenal molekular epitope-loginya. Sehingga, pendekatan epitope-logi molekular adalah pendekatan menggunakan sequencing untuk mendeteksi gen VP1. Dan ini tidak terlalu panjang, ya, Bapak-Ibu semua. Panjangnya hanya sekitar 800-an besper, sehingga mudah untuk kita melakukan sequencing. Ini juga, Bapak-Ibu semua, di penulis yang lain, kalau tadi penulis dari Asia, ini penulis dari Inggris, mereka juga mempublikasi pendekatan sequencing untuk kalkulasi virus ini dengan menggunakan beberapa pasang primer di sini. Bapak-Ibu bisa melihat di jurnal, di knowledge at all tahun 2016, sehingga dari pendekatan sequencing akhirnya bisa dibedakan serotipenya. Ada tujuh serotipenya, yaitu serotipenya O, kemudian A, C, Asia 1, kemudian SAT 3, 2, dan 1. Nah, umumnya SAT 1, 2, 3 ini beredar di Afrika dan Afrika yang terbanyakan, sedangkan O, A, C, dan Asia 1, terutama O dan A, C, ini beredar tidak hanya di Asia, tetapi juga di Eropa, kemudian di Amerika Selatan. Jadi, gambar ini itu berasal dari sequencing, hasil sequencing gen PP1 tadi, yang tadi awal saya sampaikan. Nah, Bapak-Ibu semua, di dalam epidemiologi molekulat dari PMK ini dikenal yang namanya endemic pool atau pool endemic. Jadi, ini kita sudah mengkombin data molekuler dan data epidemiologi. Apa yang disebut dengan endemic pool atau pool epidemiologi adalah pool itu ya, semangat kumpulan ya. Jadi, kumpulan atau virus genotipal virus yang beredar di banyak negara ya. dan umumnya dia bisa muncul kembali ataupun salah sebuah adik dia bisa mumpul dan menyebar terbatas di beberapa daerah tertentu di dunia. Seperti ini ya, saya sebutkan di sini ada pool 1, pool 1 ini banyak menyebar di Asia, kemudian Asia Tengah dan Asia Tenggara. Kalau kita lihat, memang lihat pool 1 mendominasi di Asia ya, terutama nanti juga di Asia Tenggara. Dan banyak negara juga melaporkan ya, pool 1. Ada Kamboja, China, kemudian Hong Kong, Taiwan, Korea, kemudian Malaysia, maulnya Thailand, Vietnam. Jadi, negara-negara Asia Tenggara umumnya terinfeksi oleh seru tepul A, Asia Tenggara dan O, sehingga dia disebut sebagai pool 1. Kemudian juga ada pool 2. Pool 2 itu di Asia Tenggara, di sini Bapak-Ibu semua, kecil, itu meliputi Bangladesh, Bhutan, India, Mauritius, Nepal, dan Sri Lanka. Sama, dia juga O, Asia Tenggara 1 maupun A. Kemudian juga beberapa pool lainnya, sehingga dikenal ada 7 pool ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian besar pool itu terdiri dari seru tepul A, kemudian O. Itu yang kalau kita lihat sebarangnya, dan yang paling banyak memang adalah seru tepul O. Seru tepul O kita bisa temukan di seluruh negara-negara yang memaporkan Orbeg PMK. Nah, foto ini memang diambil di tahun 2011, sehingga nampak di Indonesia masih free ya. tapi di tahun 2022 atau 11 tahun kemudian berubah status menjadi ketular. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah analisa flujenik dari seru tepul FMD dan seru tepul O. Bapak-Ibu, kita bisa lihat ternyata setelah berbeda seru antigen C-T-nya, terus terang seru antigen C-T-nya akan diukur dengan metode seru mentalisasi test. Nah, kalau kita lihat secara genetik memang terpisah ya. Ini perwakti saja Bapak-Ibu bisa lihat C-O-S-T-1-A S-A-T-3 S-A-T-1 dan S-A-T-2 ya. Nah, di seru tipe O sendiri sebenarnya ada 10 tepul type. Nah, sebenarnya tepul type ini memang berdasarkan apa? Berdasarkan tipe genetiknya dan topologi maaf, topologi genetik dan tipenya, jadi tipenya ada topologi genetiknya terpisah dan ditemukan di beberapa wilayah yang terpisah nah seperti topo-tipel Middle East, South Asia ini awalnya dikira memang berasal dari South Asia, yaitu India ternyata telah dicek lagi telah terjadi outbreak yang disebabkan oleh topo-tipel ini di tahun 1997 yaitu di negara Middle East atau Timur Tengah, sehingga disebut MESA kemudian juga ada East Afrika, yang Bapak-Ibu bisa lihat, ini juga lebih jauh sebelumnya di tahun 1995 kemudian South East Asia kemudian West Afrika, Euro South Afrika Indonesia 1, Indonesia 2 dan Kata nah yang cukup menarik memang disini ada topo-tipel Indonesia 1 dan Indonesia 2 yang diisolasi di tahun 1960-an sampai 1983 dan saat ini memang sudah dinyatakan punah tidak ada lagi topo-tipel ISA 1 maupun ISA 2 jadi cukup unik Indonesia di saat itu di tahun 60-an ada disebut disini Indonesia 1 atau ISA 1 maupun Indonesia ISA 2 jadi kalau disini 8 topo-tipel tapi di publikasi baru sudah disebutkan 10 topo-tipel ini juga sama gambarannya Bapak-Ibu semua ini kita melihat serotipel O dan distribusinya serotipel O yang Middle East Asia Indonesia tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi ternyata awalnya itu malah di awal-awal itu sudah sudah apa sudah terjadi ditemukan ya dan dari topo-topo MSA ini ditemukan nanti IND 2001 ya dan nanti akan terlihat apakah benar IND 2001 itu memang menjadi bagian dari penyebaran virus PMK yang sedemikian masih di di Asia nah ini Bapak-Ibu semua sebaran virusnya di sebelah kanan Bapak-Ibu bisa melihat yang cukup banyak menyebar di Asia dan Asia Tengah yang berwarna kuning yaitu yang Middle East Asia di Middle East Asia Middle East South East Middle East South Asia ini tidak hanya menyebar di di Middle East maupun di South Asia tapi juga menyebar di Afrika juga ketemukan kemudian dimana di Eropa kemudian juga di tahun-tahun setelah tahun 2001 kesini ditemukan di Asia Tenggara Asia Timur dan Asia Asia Timur dan Asia Tenggara ini memang publikasi agak lama jadi kami mengambil publikasi agak lama di tahun 2005 nah sebenarnya Bapak-Ibu semua maaf di tahun 2001 yang gambar di tahun 2005 itu ditemukan lagi dua apa topo-topo lainnya Bapak-Ibu semua bisa dilihat sini ada yang awalnya delapan topo-tipo menjadi sepuluh topo-topo topo-type saya teruskan disini ditambah dua topo-type adalah East Africa 2 dan East Africa 3 dan juga East Africa 1 disini oh maaf bukan itu oh jadi East Africa ini bergambang di dua topo-type jadi East Africa 2 dan 3 kemudian saya sampaikan lagi tadi Bapak-Ibu semua yang topo-type Indonesia 1 Indonesia 2 yang disulasi tahun 62 sampai 83 tadi sudah dinyalakan punah dan memang tidak ditemukan lagi nanti juga kita akan perlihatkan di biologi elektrik 3 di Indonesia nah apa yang terjadi Bapak-Ibu semua sejak tahun 2010 sampai 2018 nah Bapak-Ibu bisa lihat ini di Asia Tenggara Bapak-Ibu bisa melihat dominasi ada dominasi seluruh tepuh O banyak ditemukan seluruh tepuh O memang di Asia Tenggara itu ada 3 seluruh tepuh yang berada yaitu O A dan S A1 kalau kita melihat sejak tahun 2010 sampai 2018 akan dilihat seluruh tepuh O yang dominan kemudian dari seluruh tepuh O yang dominan ditemukan adalah tepuh-tepuh apa SEA ataupun MESA SEA atau seks Asia ini dari awalnya ditemukan di Myanmar tahun 1998 selain Middle East Asia ini menyebabkan outbreak di Indonesia tahun di India di India tahun 2001 dan di beberapa kontinen sub-kontinen di India seperti Bangladesh kemudian Nepal dan India sendiri nah kalau kita lihat yang masih beredar sampai tahun 2018 masih denominasi adalah Middle East Asia atau MESA dan ini golongan dari sub-linearnya adalah IND 2001 E maupun D nah Bapak-Ibu mungkin agak sedikit bingung kenapa tidak ditemukan ABC di sini nah ABC itu memang ditemukan kebanyakan di Asia Selatan di Asia Selatan dan Middle East dan sedikit sekali ya seperti serotip sub-lineat INDA itu ditemukan di Middle East tahun 1997 sampai 1998 kemudian IND B yang liniat B itu juga ditemukan di Middle East dan juga di Asia Selatan di tahun 2001 sampai 2002 kemudian INDC ditemukan berikutnya di Asia Selatan juga masih Selatan kemudian Asia Timur di tahun 2003 sampai 2005 setelah itu yang dominan adalah IND 2001 D dan E nanti akan kami perlihatkan slide berikutnya nah ini Bapak-Ibu semua ini kita terus maju tahunnya terus maju bagaimana distribusi serotipo dan linis ini saya bahasakan galur aja galur virus tahun 2020 sampai 2021 nah terlihat kembali di sini kita lihat dominasi serotipo O itu ditemukan di banyak negara yang endemik dan pool yang ditemukan sekali lagi adalah pool O A dan Asia 1 baik itu di Asia Asia Timur maupun Asia Tenggara maupun pool 2 yang di Asia Asia Selatan tadi ya saya ingat lagi yang slide ke depan dan pool 3 saya lupa tadi ya di depan Afrika saya lupa tadi nah Bapak-Ibu semua kita berlanjut ke slide di sebelah kanan ini Bapak-Ibu bisa lihat ini kita bicara saja di Asia Tenggara kalau di Asia Tenggara tadi saya sampaikan O yang paling banyak ditemukan kemudian masih ditemukan A dan Asia 1 A ini masih ditemukan sampai tahun 2019 dan saat ini pasti masih ditemukan tapi memang dari segi dominasi itu banyak dominasi O dan O ini didominasi MESA IND 2001 jadi MESA topotype-nya dan linagenya atau galurnya adalah IND 2001 dan juga Soviet Asia topotype dan linagenya adalah MIA 98 nah tapi kalau Bapak Ibu lihat yang ditebali itu itu Bapak Ibu bisa lihat ditebali itu yang ditemukan di tahun 2021 dan 2020 ditemukan juga MESA Pan-Asia ini kemudian saya melanjutkan ke slide berikutnya nah ini tadi saya jelaskan jadi sebenarnya MESA tadi itu ada dibagi menjadi beberapa linies atau galur jadi ada branch A branch B ada IND 2001 kemudian Iranian tahun 2001 nah sekali lagi kalau di daerah Asia yang dominan adalah IND 2001 strainnya itu ada 3 4 5 linies A B C D E itu sudah saya jelaskan saat ini yang terus berkembang adalah linies D dan E dan kalau kita lihat tanggal mamarnya agak kecil ya sejak tahun 2016 tahun 2017 Bapak Ibu bisa melihat virus-virus yang ditemukan lebih banyak dari sub lineage itu di Indonesia apa ya sub kelompok kalau tadi kelompok IND 2001 atau galur 2001 ini sub galur atau sub kelompok 2001 2001 tapi yang sub kelompok E ini yang terus berkembang dan terbukti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Donald King dari World River Laboratory for FMD di 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 mana di UK ini juga melihat bahwa di Asia Tenggara terjadi peningkatan deteksi dari kasus-kasus yang ditemukan baik di Kamboja Laos Myanmar Thailand dan Vietnam dari empat linies atau empat kelompok virus yang terus berkembang yaitu sub kelompok yang E IND 2001 E jadi yang merah ini segini di tahun 2018 sampai 2019 katakanlah saya sebut seperempatnya atau 25 katakanlah 25 proporsinya 25% kemudian meningkat menjadi tinggi seperti ini di tahun 2020 sampai 2021 jadi Bapak Evo sudah bisa melihat ternyata Indonesia sebelum kemasukan IND 21 ini di wilayah kita di sekitar kita memang terjadi endemis IND 2001 sub sub minit E 5 minit ya waktunya tinggal 5 minit Dr. Hindra ini juga mau selesai kalau ini terakhir yang menunjukkan Indonesia jadi di bulan Mei kemarin Pusatma dan beberapa BVET BVET Medan dan BVET Watas bekerjasama untuk melakukan dan juga BPMS dalam hal sequencing melakukan beberapa sequencing dari virus-virus yang dikoleksi dari lapangan dan virus PMK yang di koleksi di koleksi di lapangan ini sampel-sampelnya terdeteksi virus PMK dengan ciri-tipa O topo-tipenya MESA kelompoknya adalah IND 2001 dan subkelompoknya adalah E nah ini gambaran bulan genetik terinya Bapak-Ibu tadi saya sebutkan ini IND 2001 A kemudian B C ah maaf ini dia belum bisa masukkan saat itu jadi dan E nah ini kemarin kita identifikasi 4 5 virus pertama yang disubmit ke Pusatma dan memang terlihat disini dia masuk dalam kelompok IND subkelompok IND 21E tapi memang dari sisi jarak genetiknya lebih dari 4% ya dan ini wajar untuk beberapa virus-virus PMK kalau Bapak-Ibu lihat di publikasi lainnya akan terlihat lagi memang virus PMK ini mutasinya cepat di VP1-nya saya sampaikan di protein VP1-nya jadi terlihat ada perbedaan genetik sekitar 3-4% sehingga dengan virus IND 21E terdekat yang available yang tersedia di Jinpeng itu homologinya 96% dan ini kalau kita membaca-baca tentang phylogenetic analisis terhadap PMK ini 4% itu masih dianggap perbedaan 4% itu masih dianggap kelompok yang sama kelompok yang linien IND 2001 ini masih di kelompok ini nanti Bapak-Ibu bisa lihat di tulisan-tulisan yang dipublikasi oleh Institute maaf satu lagi ini nah ini sekedar saya sedikit insight atau menambah wawasan Bapak-Ibu semua ternyata pergerakan pool ini juga dipengaruhi pergerakan animal live animal kemudian pergerakan produknya maupun beberapa pembangunan tapi kalau kita melihat di sebelah kanan memang ini memang penyebaran seru tepuk O, A, dan AC ini banyak digari oleh pergerakan live animal terutama di mana di daratan Asia ini jadi lihat seperti dari India ini kemudian ke Asia Timur ke Asia Selatan kemudian Asia Timur juga ke Asia Tenggara jadi muternya ini lebih banyak dipanggung oleh pergerakan animal yang tentunya mungkin tidak dalam kontrol authority di sana sehingga bisa jadi karena illegal movement kemudian batasnya juga tidak ada batas yang yang strik di sini sehingga terjadi penurunan virus antar negara di Asia ini yang disebabkan ini saya tinggal copy jadi dipengaruhi oleh densitas dari sapinya kemudian juga livestock movement intra maupun extra regional trade melalui rute-rute intra itu ada rute-rute yang mungkin legal mungkin extra itu rute-rute yang tidak legal atau illegal sehingga jadi penyebaran dan berkali-kali terjadi emerging virus atau emerging outbreak di mana di maaf bukan emerging virus tapi emerging outbreak jadi outbreak yang kembali muncul di daerah-daerah ini demikian ibu moderator prop ayat prop ini papal yang kami sampaikan semoga bisa menambah wawasan bapak-bapak semua terkait epidemiologi melakukan virus PMK ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati